Jagoan peringkat 1 kelas bantam UFC, Merab De Valishvili menguap peluang duelnya dengan Umar Nurmagomedov. Kedua petarung tersebut santer dikabarkan bakal bertemu di oktagon. Belakangan pihak sang jagoan ranking 1 bahkan mengaku sudah dapat tawaran dari pihak ajang tarung pimpinan Dana White. Dia ditawari duel lawan Umar untuk jadwal tarung tanggal 13 Mei mendatang. Sayang, kondisi De Valishvili sedang tidak memungkinkan. Cedera pada tangannya jadi penghalang pertemuan dua jagoan itu. Mereka menawarkan saya duel dengan Umar, ujar Merab De Valishvili. Tetapi, saya sedang cedera. Tangan saya kondisinya belum 100%. Saya bahkan bertarung dengan tangan cedera saat melawan petarian. Duel dengan Umar pada tanggal 13 Mei besok atau sepekan setelah duel Aljo, Aljamain Sterling di UFC 2, 8, 8. Itu artinya tak banyak waktu. Saya juga harus membantu Aljo. Latihan saya tidak terlalu bagus, tambahnya. Merab De Valishvili menegaskan bahwa dirinya tidak menolak tawaran pertarungan tersebut. Pihak dokter lah yang datang memeriksanya, dan tidak memberikan izin. Saya tahu mereka butuh duel utama, bebernya. Saya tahu mengapa UFC menawari saya duel dengan Umar. Saya tidak menolaknya. Saya sedang cedera, dan mereka mengirimkan dokter untuk mengecek kondisi saya. Dokter lah yang berkata, tidak, Anda tidak bisa bertarung. Saya merasa sakit, dan persendian saya bergerak. Saya bahkan tidak bisa berlatih karena tangan saya terasa sakit. Padahal, saya butuh latihan untuk berduel dengan Umar, sambung De Valishvili. Menariknya, jagoan asal Georgia itu ternyata agak kurang menyukai wacana bentrok dengan sang sepupu Habib Nurmagomedov. Dia sejatinya mengakui kehebatan dari petarung berjulukan si elang muda tersebut. Hanya saja, dia kurang suka sebab Nurmagomedov belum menggelar banyak duel dan rangkingnya yang masih di peringkat 11. Umar sendiri, saya menghormati dia, tegasnya. Tetapi, dia baru di rangking ke-11, dia juga baru berduel sebanyak 4 kali di UFC. Di sisi lain, saya sudah menggelar 11 duel di UFC. Saya pikir dia harus membuktikan kelayakannya. Sampai jumpa.